Polisi berusaha membubarkan masa pendukung Prabowo-Hatta yang memaksa mendekati gedung MK. Polisi mengerahkan meriam air untuk memukul mundur masa yang memanas beberapa saat lalu. Aksi masa pendukung Prabowo-Hatta diawali dari Bundaran Hotel Indonesia. Aksi berlanjut dengan konvoy menuju gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Perdeka Barat, Jakarta Pusat. Namun polisi membatasi pergerakan masa hanya sampai patung kuda monas. Masa yang ingin berorasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi pun memaksa membobol pagar kawat yang dipasang polisi. Aksi ini pun menimbulkan bentrokan dengan polisi. Untuk mengulai masa, polisi menembakkan meriam air dan gas air mata. Polisi juga mengamankan sejumlah orang yang dianggap provokatif. Polisi memberi waktu hingga pukul 6 sore bagi masa untuk mengubarkan diri. Kalau unjuk rasa itu ketentuannya sampai 18.000. Kita akan berusaha untuk negosiasi, untuk bubar. Atau bisa mendengar, melihat keputusan itu dari rumah rezervisi. Sementara itu Presiden Susi Lobombang Yudhoyono mengimbau agar masa berunjuk rasa dengan tertib. Karena Presiden juga melihat ini merupakan bagian dari hak politik setiap warga negara untuk bisa melaksanakan aksi unjuk rasa. Hanya yang diinginkan oleh Presiden agar semuanya berjalan tertib, tidak merusak, dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Presiden Yudhoyono juga menunda kunjungan kerjanya Kerajaan Empat Papua untuk memantau jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.